Sejumlah nakoda kapal speedboot di kota Kuala Tunggal mengeluhkan BBM jenis pertalat yang sulit didapat, jikapun ada mereka terpaksa membeli dengan harga cukup mahal, yakni di harga Rp13.000 per liternya. Mereka berharap ada solusi dari pemangku kebijakan terkait, mahalnya dan juga sulitnya harga pertalat tersebut. Para nakoda kapal speedboot tetap optimis mencari BBM pertalat, sebab jika tidak beroperasi, maka membuat nakoda kapal speedboot kian merugi. Sehingga meski mahal, BBM pertalat tetap dipeli agar kapal speedboot milik mereka dapat beroperasi. Sulitnya mendapatkan BBM pertalat seperti diungkapkan oleh Abdurrahman, yang mana diakuinya sejak BBM naik, ia mulai kesulitan mencari BBM pertalat, dan jikapun ada dijual dengan harga yang cukup mahal, yakni di harga Rp13.000 per liternya. Para nakoda kapal ini terpaksa membeli pertalat dengan harga yang mahal agar bisa tetap beroperasi. Dalam sekali berangkat, kapal speedboot milik Abdurrahman membutuhkan BBM pertalat sebanyak 10 liter. Ia berharap instansi terkait seperti Dinas Perhubungan dan Agen Jasa Pelayaran dapat mencari solusi hal ini. Sebab antara Dinas Perhubungan dan Agen Jasa Pelayaran merupakan satu kesatuan dalam hal tersebut atau saling membutuhkan. Dinas Perhubungan dan Agen Jasa Pelayaran Hal senada juga diungkapkan Edo, yang mana sejak BBM naik dan sulit didapat, maka hingga saat ini ia membatasi keberangkatan, jikapun ada ia hanya menerima but cataran atau sewa saja. Sebab saat ini biaya operasional dengan penumpang yang didapat tidak sebanding atau merugi. BBM naik ini ya, berapa kalau kita kadang beli bang? Sekarang beli yang Egeran aja rusak mahal ini. Berapa sekarang? 13 ribu ya, pertalit ya. Iya, itu kadang payah carinya. Payah juga carinya. Kita kalau kebutuhan berapa liter biasanya bang? Untuk bot kita nih. Gantung rote-nya kan, gak berkat. Biasanya? Literan, gak ada. Paling kurang 35 liter. Tujuan tergantung tujuannya juga ya. Surya Perniawan, Jek TV, Laporkan.